Halo semuanya, balik lagi di channel Ujaraner Di video kali ini, gue akan membahas mekanisme atau cara menjual emas batangan di Galeri Antam Cara menjual emas di Galeri Antam gak jauh berbeda dengan cara membelinya Alias gak pake lama dan gak pake ribet Sebelum kalian tonton video ini, gue sarankan kalian nonton video gue sebelumnya Yang ini, buat kalian yang ingin mengetahui bagaimana sih cara membeli emas batangan di Galeri Antam Dan tonton video ini sampe abis jika kalian ingin tau bagaimana sih cara menjualnya kembali Oke langsung aja, gue akan share pengalaman gue saat kemarin menjual emas di Galeri Antam Jadi sekitar sebulan yang lalu, gue menjual emas batangan yang gue punya seberat 10 gram Di Galeri Antam yang berada di alamat Jalan Raya Pemuda Bekasi, km 18, Pulugadung, Jakarta Limur Gue kesana sekitar jam 10 pagi Dan sesampainya disana, seperti biasa petugas parkir akan menanyakan apa keperluan kalian Apakah kalian ingin membeli atau menjual emas Dan petugas parkir akan meminta identitas kalian berupa KTP atau SIM yang akan ditahan Dan kalian akan mendapatkan kartu tanda masuk atau kartu parkir Gue sarankan kalian serahkan kartu SIM kalian Karena nanti KTP kalian akan digunakan untuk proses pendataan di dalam Setelah kalian parkir, kalian langsung aja masuk ke gedungnya dan menemui resepsionis yang bertugas Lalu katakanlah kepada mereka keperluan kalian datang untuk menjual emas Nanti petugas akan membantu kalian untuk mendapatkan nomor antriannya Sambil menunggu nomor antrian kalian dipanggil Disana disediakan fasilitas ruang tunggu yang lumayan nyaman dan TV yang lumayan besar TV tersebut menampilkan harga jual dan harga beli emas pada hari itu Jadi kalian bisa tahu tuh berapa harga emas kalian jika kalian jual pada hari itu Seperti yang kita tahu bahwa harga emas bisa berubah sewaktu-waktu Gak lama menunggu, nomor antrian gue dipanggil untuk menuju loket penjualan Seperti biasa, petugas loket akan menanyakan apa keperluan kalian Setelah gue jelaskan keperluan gue datang untuk menjual emas Selanjutnya petugas akan meminta identitas kalian berupa KTP dan nomor handphone untuk proses pendataan Setelah selesai melakukan proses pendataan, lalu petugas akan meminta emas kalian untuk dilakukan pengecekan Setelah emas batangan kalian dinyatakan asli oleh petugas Selanjutnya petugas akan memberikan kalian formulir yang harus kalian isi dan tanda tangani Kalian diminta untuk mengisi nama lengkap dan nomor rekening yang akan digunakan untuk mentransfer hasil penjualan emas kalian Dan jangan lupa kalian siapkan materai 6000 untuk proses penanda tanganan Setelah selesai kalian akan diminta oleh petugas menuju loket pengambilan emas Nah disana di loket pengambilan emas kalian akan diminta untuk menyerahkan emas kalian kepada petugas Dan meminta tarat tangan dan stempel pada dokumen kalian Setelah selesai ditarat tangani dan distempel oleh petugas loket pengambilan emas Lalu kalian balik lagi ke loket penjualan untuk mendapatkan kuitansi seperti ini Nah nanti kalian akan diberikan kopian kuitansinya Setelah itu petugas loket penjualan akan menjelaskan kalian bahwa uang akan kalian terima dalam waktu 2 hari kerja Dan petugas juga memberikan kalian nomor darurat apabila terjadi gangguan Nah disinilah ada yang menarik Petugas loket mengatakan bahwa uang akan ditransfer maksimal 2 hari kerja Dan gue katakan itu benar Karena setelah 2 hari kerja uangnya sudah masuk ke rekening gue tanpa potongan apapun Sesuai dengan nominal yang tertera di kuitansi Poin yang mau gue bahas disini adalah soal waktunya Menurut gue pribadi waktu 2 hari itu lumayan lama buat kalian yang menjual emas tapi ingin membutuhkan uang cepat Buat kalian yang ingin butuh uang cepat menjual emas di galeri antem gak rekomunit banget Dan solusinya adalah kalian bisa menjual emas batangan kalian yang berada di jalan-jalan atau di ruko-ruko Biasanya sistem mereka yaitu adalah ada uang ada barang Tetapi akan ada resiko yang akan kalian hadapi jika kalian menjual emas disana Biasanya harga yang mereka tawarkan itu lebih murah dari harga yang ditawarkan di galeri antem Selisihnya bisa sekitar antara 0-500 ribuan tergantung toko masing-masing Tapi buat kalian yang ingin menjual emas dengan harga tinggi dan tidak sedang terdesak keuangan Menjual emas di galeri antem adalah keputusan yang sangat tepat menurut gue pribadi Nah seperti itulah kurang lebih proses yang akan kalian jalani jika kalian ingin menjual emas batangan kalian di galeri antem Setelah semuanya selesai, serahkan kembali kartu kalian pada petugas parkir untuk mendapatkan kartu identitas kalian yang ditahan Hasil dari penjualan emas gue kemarin, gue belikan 2 barang yang akan gue review di video selanjutnya Jadi buat kalian yang gak pengen ketinggalan apa sih videonya, langsung aja subscribe channel Hujerender Dan terakhir ada beberapa pertanyaan yang gue ajukan ke petugas antem Pertanyaan tersebut adalah Ya sebelum mengakhiri video ini, gue ingin memberikan klarifikasi dari video yang gue buat sebelumnya tentang emas antem Karena di video gue sebelumnya ada beberapa komentar negatif yang masuk dan kebanyakan mereka adalah penjual emas Dan mereka mengatakan bahwa video gue sebelumnya itu sangat merugikan bagi mereka Klarifikasi yang pertama adalah video tentang antem yang gue buat sebelumnya adalah menurut pandangan gue secara umum Video tersebut dibuat untuk para pemula, ya seperti gue, gue juga pemula Yang ingin membeli emas batangan tetapi memiliki perasaan takut Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Contohnya ditipu dari sergi harga yang terlalu jauh Harga pasaran berapa, kalian beli berapa Nah agar hal tersebut tidak terjadi Makanya gue rekomendasikan kalian untuk beli di galeri antem Karena disana sangat jelas harganya berapa Sesuai dengan harga emas dunia saat itu Tetapi jika kalian sudah memiliki toko emas langganan atau toko emas yang menurut kalian bagus Ya silahkan kalian beli disana Semua keputusan tetap berada di tangan kalian Gue gak akan mendukung pihak antem ataupun pihak toko emas yang ada di jalan terdipu Semua keputusan kalian yang menentukan Klarifikasi yang kedua adalah Gue bukan orang marketing dari antem Gue buat video tentang antem Ya karena menurut gue video tersebut sangat sayang banget kalau gak di share kepada kalian Mungkin di luar sana masih ada yang bingung bagaimana cara membelinya atau cara menjualnya Oleh karena itu gue buat video ini bener-bener dengan niat untuk memberikan informasi kepada kalian Oke semuanya demikianlah video tentang penjelasan cara menjual emas batangan di galeri antem Semoga video tersebut dapat membantu kalian yang ingin menjual emas batangan Like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe channel UJRUNNER Karena masih banyak informasi penting dan hiburan yang ingin gue bagikan kepada kalian Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata Apabila kalian memiliki kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini Gue UJRUNNER sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Sampai jumpa